Intro Pemirsa tantangan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 masih sangat tinggi pada tahun depan karena ada faktor eksternal maupun domestik, pandemi masih memiliki resiko tinggi pada tahun depan karena saat ini kasus COVID-19 secara global telah mencapai di atas 800 ribu per hari, muncul lagi berbagai varian baru Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia perlu mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus kesehatan APBN yang sudah bekerja sangat keras dalam 2 tahun berturut-turut untuk menghadapi pandemi Gelombang baru kasus COVID-19 pun juga bermunculan di berbagai negara seperti India, Brazil, Chile, Turki, dan beberapa negara Eropa Pada saat yang sama program vaksinasi memang telah dimulai di seluruh dunia, namun aksesnya tidak merata Ia mengatakan berbagai resiko pandemi tersebut akan mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi pada tahun ini dan tahun depan yang dilanasi oleh faktor eksternal maupun domestik Faktor eksternal meliputi perubahan kebijakan fiskal moneter di negara maju yang pasti menimbulkan supply lover khususnya Amerika Serikat baik dalam bentuk inflasi dan suku bunga global yang berujung pada volatilitas nilai tukar serta capital flow Kemudian disparitas laju pemulihan ekonomi dunia juga akan menyebabkan perubahan atau dinamika antar negara termasuk dari sisi stimulus maupun kemampuan untuk memperoleh vaksin COVID-19 Selanjutnya pemulihan dari beberapa negara besar dalam perekonomian seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan Eropa akan membuat harga komoditas mengalami peningkatan yang sangat kuat Ini seperti yang terjadi tahun 2019 Ia akan munculkan bom komoditas yang harus diantisipasi baik sisi positif maupun negatifnya Berbagai faktor eksternal tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik tahun ini dan 2022 serta merimplikasi pemulihan ekonomi Indonesia masih belum merata baik antar sektor maupun antar daerah Sektor industri keuangan harus terus dijaga karena mereka masih dalam posisi untuk mendukung pemulihan Namun mereka juga melihat adanya kinerja dari sektor usaha yang perlu untuk diwaspadai Terakhir adalah adanya perubahan teknologi digital dan iklim yang turut memberikan pengaruh terhadap dinamika outlook ekonomi serta keuangan negara Oleh sebab itu, Menteri Keuangan mendegaskan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi suatu keharusan dalam rangka menangkal potensi-potensi risiko yang ada Yang memastikan pemerintah pusat akan menggunakan kebijakan dari sisi APBN secara berimbang terukur dan terarah dengan asas kehatian-hatian Sementara pemerintah daerah melalui APBD diminta turut berpartisipasi Pemerintah daerah harus melakukan pemulihan ekonomi yang sinkron dengan arah yang dilakukan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kompleksitas Karena APBD dan transfer ke daerah itu sepertiga APBN Jadi jumlahnya cukup mempengaruhi perekonomian Indonesia Balipos melaporkan